Untuk menciptakan rasa kerinduan dan kecintaan terhadap leluhur dari pomparan atau keturunan opung Raja Parhutala, beberapa marga keturunan Raja Humirtab dan Raja Sonang yang berasal dari Siantar Simalungun adakan rapat untuk melakukan pembentukan punguan atau perkumpulan Raja Parhutala se-Indonesia. Acara diadakan di Rumah Kediaman Ketua Umum Raja Sonang Sedunia, Muhammad Al-Boinsah Gultom yang akrab dipanggil Be-Gultom di Jalan Limau Manis, Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, Minggu 30 Juni 2024 sore. Opung Raja Parhutala yang berasal dari urat huta Godang Kabupaten Samosir, Sumatra Utara adalah merupakan orang tua dari Raja Humirtab Marga Pandiangan dan Raja Sonang Marga Gultom, Samosir, Pakpahan, Sitinjak dan Harianja. Rombongan berjumlah 15 orang dari keturunan opung Raja Parhutala dari Siantar Simalungun meminta masukan dari Ketum Raja Sonang Sedunia bahwa sudah terbentuknya punguan opung Raja Parhutala di Suantar Simalungun dan akan membentuk punguan opung Raja Parhutala si Indonesia. Sebelumnya, kami ada 45 orang dari pomparan Raja Parhutala sehati dan sepikir untuk berdoa dan ziarah kemakan opung Raja Parhutala, opung Toga Pandiangan, opung Raja Sonang dan kami juga melakukan penanaman pohon, ucap Mawari Gultom dalam rapat tersebut. Selain itu, Mawari Gultom yang juga merupakan Ketua Raja Sonang Kabupaten Simalungun, mengatakan jika ia dan rekan-rekan dari pomparan opung Raja Parhutala telah berkunjung atau sihol-sihol ke rumah Tulang Simbolon. Untuk itu, kedatangan kami meminta masukan dan pendapat kepada Ketum Raja Sonang Sedunia untuk pembentukan punguan opung Raja Parhutala sedunia, ucapnya. Sementara, Ketua Umum Raja Sonang Sedunia, Muhammad Al-Boinsah Gultom yang sering dipanggil Be Gultom sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi atas ide dan gagasan dari rombongan pomparan opung Raja Parhutala dari Siantar Simalungun. Kami dari Raja Sonang siap mendukung apa yang mau dilakukan dari pomparan opung Raja Parhutala dari Siantar Simalungun untuk membentuk punguan Raja Parhutala se-Indonesia. Lakukanlah kerinduan terhadap leluhur, kalau bukan kita siapa lagi, ucap Be Gultom yang didampingi Sekretaris Umum Dr. Tuangkus Harian J.M.M. dalam arahannya. Be Gultom menyampaikan, jika membentuk suatu organisasi atau perkumpulan itu tidak gampang. Perlu kesolidan dan kesehatian dalam membangun suatu perkumpulan. Untuk itu, siapun pemimpin nantinya di punguan opung Raja Parhutala se-Indonesia harus mengerti kasih kes bangkol, loyalitas dan mengerti sejarah. Tetap maju terus karena membuka perkumpulan itu tantangan semakin besar, tetapi keheranan pasti terjadi. Terima kasih. 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 Adapun yang hadir dalam rombongan keturunan Raja Parhutala dari Siantar Simalungun, di antaranya Manumpak Pandiangan Ketua Raja Humirtab Kota Pematang Siantar, Mawari Gultom Ketua Raja Sonang Kabupaten Simalungun, Manogar Sitinjak, Hotlan Ganda Pasaribu, Halomoan Gultom, Ronald Samosir. Selain itu, ada Tuangkus Harian Janando Gultom, Mardame Pandiangan, Nyi Gultom Boruharahab, Nyi Marpaung Boruh Gultom, Nyi Pandiangan Boruh Manik, Nyi Sinaga Boruh Gultom dan turut hadir dalam kesempatan tersebut Presiden Indonesian Maritime Plots Association atau Inampapa Soroan Herman Harianja. Dari Medan, Sumatera Utara Antoni Pak Pahan Aktual Online melaporkan.